Pada pertengahan bulan suci Ramadan tahun 2018 sekarang ini, harga mayoritas sayuran di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat justru mengalami penurunan. Pasokan yang melimpah diduga menjadi faktor melemahnya harga pangan tersebut, sehingga para pengempul sayuran mengalami kerugian. Pada pertengahan bulan Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri, disinyalir harga bahan pokok dan sayur mayur merangkak naik. Namun berbanding terbalik di Kabupaten Majalengka, di mana harga komoditas sayuran terutama cabai malah kian anjlok. Untuk cabai keriting dari kisaran Rp25.000 hingga Rp35.000 turun menjadi Rp15.000 per kilogram atau sekitar 50%. Untuk mengantisipasi kerugian, para pengempul mengurangi kiriman yang biasa mengirim cabai dengan kisaran 3 ton, kini cukup hanya dengan 1 ton saja. Jimi seorang pengepul sayur-sayuran di kecamatan Cikijing menyampaikan bahwa rendahnya harga karena produksi yang tinggi, sementara pasaran kurang. Jimi yang menjual barang dagangannya ke Jakarta dan Palembang mengatakan bahwa proses penyortiran menjadi salah satu sebab harga di petani murah. Sekarang, tahun sekarang ya beda sama tahun-tahun kemarin lah. Sekarang malahan banyak turunnya, gitu dari segi harga, segi penjualan sepi, gak kayak tahun kemarin gitu. Itu akibat apa, Pak? Mungkin sekarang daya beli masyarakatnya lemah mungkin kurang. Kira-kira berapa persen waktu ini? Ya kalau 50 persen lah, 50 persen ya. Bantu barang cabai, sayuran ya, saya kekramat jati ngirimnya. Kekramat jati. Itu perang antisipasi kerugian sendiri? Jadi mendingan kita ngurangi dulu kiriman. Dan dulunya bisa mencapai 3 ton cabai, sekarang kita turunin 2 ton, 1,5 ton gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih.